Banyak cara nih Rizya untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ada yang namanya bank sampah. Meski bukan gagasan baru, cara ini paling mudah diterapkan di lingkungan kita. Ya benar silah, apalagi dengan cara ini warga juga bisa miliki tabungan dari sampah. Nah cara ini dicontohkan oleh warga Jombang. Warga desa Jombok Kabupaten Jombang menikmati fungsi dari bank sampah. Menjaga kebersihan dan punya tabungan, menjadi cara efektif mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Sejak 2014 lalu, warga desa Jombok Kabupaten Jombang punya aktivitas istimewa. Satu minggu sekali, setiap pagi usai membersihkan rumah, mereka membawa sampah dari rumah masing-masing untuk disetorkan ke bank sampah. Sebagian besar sampah yang ditabung dapat didaur ulang, seperti karus bekas, plastik, limbah logam, dan botol minuman. Petugas bank akan menimbang sampah, kemudian dijatat jumlahnya di buku tabungan sampah. Rasabah atau warga desa dapat mengecek tabungan sampah miliknya di buku ini. Pendapatan warga dari setiap pengumpulan sampah berbeda-beda. Setiap satu kilogram sampah dibeli petugas seharga seribu rupiah. Menjelang hari raya, uang tabungan dari sampah ini bisa diambil. Yang pertama untuk kebersihan lingkungan, yang kedua ya punya tabungan juga. Akhirnya masyarakat senang punya tabungan. Kebanyakan dibagikan mau lebaran. Sementara itu, sampah dari warga dipilah dan dikelola oleh petugas bank sampah. Untuk sampah plastik susah terurai, akan dijual ke pengepul untuk jadi biji plastik. Sedangkan sampah-sampah plastik kemasan minuman bisa diolah jadi kerajinan. Dari kerajinan daur ulang ini, ada nilai uang yang didapatkan. Tujuan utama untuk membuat bank sampah maju sejastra ini, itu untuk membelajari kepada warga masyarakat untuk pola hidup sehat. Itu saja. Dan jangan buang sampah sembarannya. Itu terus tujuan akhirnya nanti biar meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Keberadaan bank sampah di desa Jombok memang bukan gagasan baru. Namun, melalui bank sampah, warga terlatih mengelola sampahnya secara mandiri. Memubah limbah menjadi rupiah dari lingkungan tempat tinggal terkecil. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.